Pendekar cacat jelit 6. Diam-diam Bong Tian Gak membayangkan gerak-gerik Hwasyo tua itu serta membandingkan dengan gerak-gerik Kulo Hwasyo yang dijumpainya dalam gedung bulim Beng Cu. Tiba-tiba Bong Tian Gak menjerit kaget, ah! Kalau begitu dia adalah kau cu, paras muka Bong Tian Gak pada saat itu benar-benar berubah hebat sekali. Sementara Hwasyo tua itu pun seakan-akan telah menyadari akan datangnya ancaman bahaya, dengan wajah serius ujarnya, si Cu telah menemukan masalah besar apa celaka seru Bong Tian Gak dengan gelisah. Keselamatan jiwa para jago yang berada dalam gedung bulim Beng Cu terancam oleh bahaya maut, bagaimana penjelasan si Cu tentang perkataan ini dengan sinar mati berkilat Bong Tian Gak menatap wajah Hwasyo tua itu lekat-lekat. Kemudian katanya, Taisu, aku ingin tahu bagaimana caramu membuktikan bahwa kau benar-benar Kulo Sian Cheng dari Siaulim Si apakah di bulim muncul seorang Kulo lagi tanya Hwasyo tua itu dengan paras muka berubah. Bong Tian Gak segera manggut-manggut, benar, bahkan kalian berdua mempunyai wajah dan bentuk badan yang persis sama, bahkan perawakan tubuh kalian pun tidak berbeda. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Hwasyo tua itu memejamkan mati sambil termenung, tiba-tiba wajahnya berubah kembali. Sian Chai! Sian Chai! Sungguh tak disangka peristiwa yang terjadi pada delapan tahun berselang kini telah berkembang menjadi suatu ancaman besar yang mengerikan. Sampai disitu, dia memejamkan kembali matanya sambil termenung seorang diri. Kurang lebih setengah peminuman teh kemudian Hwasyo itu baru membuka mata. Setelah menghela napas sedih, katanya, sejak delapan tahun lalu, Put Gwa Cinka sudah melakukan pembunuhan terhadap jago-jago persilatan. Setelah melewati delapan tahun yang panjang, perkembangan mereka sudah benar-benar mencapai titik yang paling berbahaya untuk keselamatan dunia persilatan, AI. Andai kata Pin Cheng dapat menyadari akibatnya semenjak delapan tahun berselang, lalu mengambil tindakan pengamanan, miscaya keadaan tak akan berkembang menjadi begini. Oh Cheong Hu pun tak sampai terbunuh, Bong Tian Gak berkerut kening mendengar perkataan itu. Melalui berbagai dugaan dan analisanya, dia yakin Hwasyo tua di hadapannya sekarang benar-benar adalah Kulo Hwasyo dari Siaulim Si, tapi dia tak habis mengerti mengapa Kulo Hwasyo yang asli ini baru keluar dari masa semedinya hari ini. Sebab kalau didengar dari pembicaraannya, pendeta itu seperti sudah mengetahui gejala pergerakan Put Gwa Cinkao, mengapa dia tak berusaha menghalangi penyebaran pengaruh Put Gwa Cinkao. Berpikir demikian, dengan penuh emosi Bong Tian Gak berkata, seandainya sejak delapan tahun lalu Sin Cheng tahu pergerakan Put Gwa Cinkao, mengapa kau biarkan berkembang lebih jauhku? Kulo Hwasyo menghala nafas panjang mendengar teguran Bong Tian Gak itu, ucapnya, si Chu jangan emosi, sebenarnya hingga sekarang pun Pin Cheng belum mengetahui keadaan yang sesungguhnya Put Gwa Cinkao itu, delapan tahun berselang aku pun tak lebih hanya berjumpa seorang anak perempuan dari Put Gwa Cinkao. Setelah berhenti sejenak dan menghela nafas panjang, Hwasyo itu menyambung lebih jauh, bercerita tentang kejadian delapan tahun berselang, suatu malam bulan purnama, Pin Cheng sedang membaca doa di ruang belakang kuil Xiao Lim Si, tiba-tiba muncul seorang gadis muda di hadapanku, gadis itu berusia 14 tahunan, berparas cantik, senyumnya menawan hati dan membuat orang terkesima. Sejak hari itulah setiap malam selama 49 hari berturut-turut, gadis itu selalu muncul di bukit bagian belakang untuk menyaksikan Pin Cheng berlatih, selama itu dia tak pernah mengucapkan sepatah katapun, pada malam ke-50 itulah untuk pertama kalinya dia berbicara dengan Pin Cheng, dengan perasaan tercengang bong Tian Gak bertanya, apa yang dia katakan kepada Sin Cheng dia berbilang, dia murid put GWA Chin Kau, berhubung mendapat perintah Chong Kau Chu untuk mencelakai Pin Cheng, maka dia minta Pin Cheng berbuat bajik dengan menyerahkan jiwaku kepadanya, lantas bagaimana jawaban Taisho mendengar perkataan bocah perempuan yang lucu dan sama sekali tidak membawa hawa sesat itu Pin Cheng cuma tersenyum, apalagi aku belum pernah mendengar di bulim terdapat put GWA Chin Kau, Pin Cheng anggap ucapan itu hanya perkataan bocah kecil, itulah sebabnya Pin Cheng pun menjawab, bila kau menginginkan jiwa Pin Cheng, baiklah akan Pin Cheng serahkan kepadamu, maka bocah perempuan itu pun turun tangan terhadap Taisho kembali kulau mengangguk, benar, bocah perempuan itu segera berjalan mendekat dan memukul punggung Pin Cheng sebanyak empat kali, kemudian ujarnya kepadaku bahwa dia telah menggunakan ilmu pukulan untuk melukai delapan nadi. Penting dalam tubuhku, biasanya orang lain akan tewas pada hari ketujuh, tapi berhubung tenaga dalam Pin Cheng sempurna, maka saat kematiannya dapat diundur, selesai mengucapkan perkataan itu, bocah perempuan itu segera pergi, sedangkan Pin Cheng pun tidak mengingat kejadian itu lagi, sebab pukulan bocah perempuan itu di atas punggungku amat pelan, bukan saja tak bertenaga dalam, tenaga sedikit pun tak ada. A.I., siapa tahu ilmu silat yang ada di kolong langit memang sukar diduga sebelumnya, apakah Taisho menderita luka tanya Bong Tian Gak keheranan bercampur kaget. Kulo Hoshio menghela napas panjang, sejak itulah Pin Cheng merasakan peredaran darahku tidak lancar, terutama bila sampai pada delapan nadi pentingku, segera akan terasa sumbatan pada aliran darahku, lambat laun sumbatan itu terasa makin berat dan parah, saat itulah Pin Cheng baru merasa terperanjat sekali, bicara sampai di situ, dia menghela napas panjang, lanjutnya, semua jago yang ada di kolong langit, termasuk juga anak murid partai kami, siapa yang menduga pengumuman pengunduran diri Pin Cheng pada delapan tahun berselang sesungguhnya untuk mengobati luka dalam kubong Tian Gak benar-benar terperanjat sekali. Hanya dengan empat tepukan ringan si bocah perempuan itu, Pin Cheng harus berbaring delapan tahun di atas rancang serunya. Dalam masa delapan tahun duduk bersilah menghadap dinding, Pin Cheng menyadari pukulan maut itu tak lain adalah soh lijian yang sin kang, tentunya kos yao hiap bisa membayangkan sampai dimanakah kelihayan pukulan sakti itu. Masa gadis cilik itu memiliki kepandayan sakti yang begitu jahat? Kalau begitu dia adalah jit kau cu serubong Tian Gak terperanjat. Dalam kitab ilmu silat, soh lijian yang sin kang merupakan salah satu di antara tiga ilmu pukulan sakti, kepandayan semacam ini tidak setiap orang bisa mempelajari. Konon untuk berlatih kepandayan itu, dia harus berlatih sejak berusia tiga tahun, sampai latihan itu berhasil, keperawanannya tak boleh hilang. Ketika ku periksa keadaan luka yang diderita Tosicu dari Kaipang tadi, segera ku buktikan bahwa dia terluka akibat pukulan jian yang ciang. Menurut dugaan Pin Cheng, orang yang telah mencelakai Tosicu itu kemungkinan besar adalah si bocah perempuan yang pernah Pin Cheng jumpai pada delapan tahun berselang, mencoba memperkirakan usia jit kau cu, katanya, betul, jit kau cu adalah si bocah perempuan itu, setelah delapan tahun bersemedi untuk mengobati luka yang kuderita, Pin Cheng telah memahami bagaimana kera mengobati luka itu, Pin Cheng rasanya watu si cu dari Kaipang itu tak akan terancam lagi, namun ilmu silatnya sulit pulih kembali seperti sedia kalabong tiang gak menghela nafas panjang, A.I. Menurut catatan dalam kitab ilmu silat, Soh Lijian yang sin keng merupakan pukulan yang tak terobati, sekalipun, Tosiao Hao harus kehilangan ilmu silatnya, bisa selamat dari ancaman kematian pun telah terhitung luar biasa, A.I. Tampaknya di antara orang-orang put GWA Chin Kau, jit kau cu merupakan musuh paling tangguh bagi dunia persilatan, Bila dihitung bocah perempuan itu mulai berlatih ilmu Soh Lijian yang sin keng mulai berusia 3 tahun, hingga hari ini mungkin sudah ada 20 tahun hasil latihannya, ia sudah berlatih hingga mencapai tingkat ke sembilan, Bila dibiarkan mendalami ilmu itu selama 3 tahun lagi, maka dia akan menyelesaikan kepandayan itu, saat itu tubuhnya akan kebal dan tiada orang yang bisa menandinginya lagi, ketika berbicara sampai di situ, sepintas rasa pedih melintas pada wajah Kulo Sin Ceng. Walaupun Bong Tian Gak tidak memahami seluk-beluk ilmu Soh Lijian yang sin keng, tapi dari sebuah kitab dia pernah membaca catatan tentang ilmu Soh Lijian yang sin keng dan ilmu itu memang merupakan ilmu paling sesat dan paling dasyat di kolong langit ini. Tiba-tiba Bong Tian Gak berkata dengan suara dalam, Tolong tanya Tai Su, apakah di dunia saat ini sudah tiada orang yang bisa melawan Soh Lijian yang sin keng lagi sambil menggeleng kepala Kulo Si Ceng menghela nafas panjang, hingga kini lolat belum berjumpa lagi dengan Jit Kau Chu, aku pun belum begitu jelas sampai tingkat berapakah ilmu Soh Lijian yang sin kengnya, andai benar telah mencapai tingkat ke sembilan, maka hal ini benar-benar gawat, jauh hari sebelum Pincheng keluar dari pengasingan, telah kuutus jago-jago dari kuil kami untuk menyelidiki situasi dalam bulim serta organisasi Put Gwa Chin Kau yang makin berkembang. Menurut hasil penyelidikan, Kau Chu pertama sampai Kau Chu ke sembilan Put Gwa Chin Kau boleh dibilang merupakan jago-jago berilmu tinggi, persoalan yang paling rumit dewasa ini adalah asal-lusul serta gerakan yang dilakukan ke sembilan orang Kau Chu itu, situasi dunia persilatan sekarang, musuh berada di tempat gelap sedang kita di tempat terang, bila umat persilatan ingin mengubah situasi, maka harus mengubah diri ke tempat gelap, dengan care gelap lawan gelap itulah usaha kita untuk menyelamatkan dunia persilatan baru akan mendatangkan hasil yang diinginkan, apa yang dimaksud dengan siasat gelap melawan gelap? Yang dimaksud siasat gelap lawan gelap adalah di luar lingkaran sembilan partai persilatan daratan Tionggoan, kita harus membentuk suatu organisasi penyerang yang tangguh dan khusus untuk menjegal gerak-gerik musuh, sesudah mendengar ucapanku loh Hwasyo ini, Bong Tiangak merasa Hwasyo tua ini agaknya sudah mempunyai suatu rencana yang matang untuk menghadapi pertarungan melawan Put Gwe A Chin Kau di masa mendatang. Sejak delapan tahun lalu, Put Gwe A Chin Kau telah turun tangan keji terhadap ku loh Hwasyo, rencana busuk mereka ini boleh dibilang keji sekali. Dunia persilatan dewasa ini terdapat dua pemimpin yang paling berkuasa, mereka adalah ku loh Hwasyo dari Siaulim Si serta Oh Cheung Hu, Bang Cu dunia persilatan. Bila dua orang ini sampai terbunuh, secara otomatis dunia persilatan akan kehilangan pemimpin mereka. Sekarang Put Gwe A Chin Kau telah mengutus orang untuk menyamar sebagai ku loh Hwasyo dan menyusup ke dalam gedung buling Beng Cu dari tindakan mereka ini, tampaknya orang-orang Put Gwe A Chin Kau menyangka ku loh Hwasyo telah tewas. Justru karena peristiwa ini, asal umat persilatan menggunakan siasat melawan siasat, kemudian menangkap Seng Kau Chu Put Gwe A Chin Kau yang menyaruh sebagai ku loh Hwasyo, bisa jadi orang itu akan tertangkap basah. Maka setelah melalui pemikiran yang mendalam, Bong Tian Gak berkata dengan suara dalam, Taisu, wampu hendak memberi tahu satu hal kepadamu, Put Gwe A Chin Kau telah mengutus Seng Kau Chu menyaruh sebagai sinceng dan kini menyusup ke dalam gedung buling Beng Cu. Secara ringkas dia lantas menceritakan semua peristiwa yang terjadi belakangan ini kepada ku loh Hwasyo, hanya soal asal-usulnya saja yang tetap dia rahasiakan. Sehabis mendengar keterangan itu, ku loh Hwasyo berkerut kening, lalu menghela nafas dengan sedih, katanya, hanya untuk menjaga jangan sampai mengacau situasi dunia, Pincheng muncul agak terlambat, terhadap metu-metu yang menyusup ke dalam gedung buling Beng Cu pun tidak melakukan suatu tindakan apapun, A.I, siapa tahu tindakan ku ini justru mengakibatkan kematian Kong Sun Si Chu, A.I, dari berita Ko Si Chu tadi, berarti musuh yang menyusup ke dalam buling Beng Cu sekarang adalah Seng Kau Chu, ketua ketiga, serta Cap Gou Kau Chu yang telah diketahui, tapi siapa pula Cap Gou Kau Chu itu soal ini wamput kurang begitu jelas, kata Bong Tiangak sambil menggeleng kepala. Mendadak ku loh Hwasyo berkata lagi dengan serius, Ko Si Chu adalah pemuda berbudiluhur, gagah dan perkasa, sudah pasti bukan pesilat kasaran, bagaimanapun Pincheng memeras otak, tidak pernah berhasil mengetahui asal-lusul Si Chu, bersediakah Si Chu menjelaskan asal-lusulmu yang sebenarnya agar umat persilatan pun tidak menaruh curiga kepadamu dengan wajah sedih Bong Tiangak Tiangak menghela nafas panjang, sahutnya, wampu tak dapat menerangkan asal-lusulku karena aku benar-benar mempunyai kesulitan yang tak dapat diterangkan, sebenarnya wampu ingin menjauhi masalah ini dan mengasingkan diri dari dunia persilatan, tetapi dendam berdarah atas kematian guruku belum terbalas. Sehingga sulit bagiku untuk mengundurkan diri begitu saja, siapakah musuh besar Ko Si Chu Put Gwa Chin Kau, tapi belum ku ketahui siapa yang melakukan. Kulo Ho Siu menghela nafas panjang, ai, Ho Put Chiang Sutip selalu murung karena tidak mengetahui asal-lusul Ko Si Chu, dia telah minta kepada Pincheng menyelidiki persoalan ini, tetapi bila si Chu mempunyai kesulitan, ya tak usah dibicarakan lagi, oh, jadi Beng Chu dan Tai Su, agaknya Kulo Ho Siu telah mengetahui apa yang hendak dia tanyakan, dengan cepat dan menjawab, Ho Put Chiang Sutip telah tahu pihak lawan telah menyaru sebagai Pincheng, mendengar perkataan itu Bong Tian gak menjadi gembira, segera serunya, bagus sekali bila begitu, dengan demikian kita pun tak usah menyampaikan kabar itu kepada Hotai Hiap, kalau tidak, entah berapa banyak tenaga dan waktu yang harus kita butuhkan lagi Ko Si Chu. Pincheng hendak minta bantuanmu, bersediakah kau mengawalkannya biar mati pun wampu bersedia, Pincheng rasa Si Chu tentu sudah mengerti, apa sebabnya aku tak menampilkan diri untuk sementara waktu, cuma gedung bulim Beng Chu saat ini berbahaya sekali, Pincheng khawatir Ho Hyantit yang berada di situ sendirian tak mampu menghadapi situasi yang semakin gawat, oleh karena itu Pincheng mohon bantuan Si Chu membantu mereka, mendengar ucapan itu, Bong Tian gak berkerut kening, lalu ujarnya, Wampu pernah bertempur melawan para pendekar, Sem kau cuput GWA Chin kau sekalian juga telah mengenali wajah asliku, entah bantuan macam apakah yang bisa Wampu berikan untuk Ho Tai Hiap? Harap Tai Su Sudi memberi petunjuk, Kulo Ho Siu termenung sebentar, kemudian ujarnya, bantuan yang Pincheng harapkan dari Ko Si Chu adalah membantu Ho Put Siang Hyantit membekuk Sem kau cu. Mengapa Sin Ceng tidak langsung mengambil tindakan saja kembaliku? Loh Ho Siu menghela nafas, gerak-gerik Put Gua Chin kau dalam bulim amat rahasia, hingga saat ini bahan yang berhasil Pincheng kumpulkan tentang perkumpulan ini masih sedikit. Oleh sebab itu Loh Lap dan Ho Hyantit telah memutuskan untuk sementara jangan mengebuk rumput mengejutkan ular, Sem kau cu yang menyusup ke dalam gedung bulim beng cu saat ini telah melaksanakan siasat kejah membunuh para jago persilatan satu per satu. Apabila orang semacam ini dibiarkan mengendon terus di situ, kemungkinan besar akan lebih banyak jago persilatan dalam gedung beng cu yang akan menjadi korban. Kulo Ho Siu manggut-manggut, Pincheng merasa serba salah, Cepat atau lambat kita pasti akan bentrok juga secara kekerasan dengan pihak Put Gua Chin kau, tapi yang membuat Pincheng ngeri adalah tidak diketahuinya berapa banyak met-meta Put Gua Chin kau yang telah diselundupkan ke berbagai perguruan dewasa ini, seandainya kita melakukan suatu tindakan, mungkinkah pihak lawan akan segera melancarkan pembantaian secara besar-besaran lewat mata-mata mereka itu mendengar perkataan itu, Bong Tiang gak merasakan pula betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi, tampaknya kekuatan serta pengaruh Put Gua Chin kau telah menguasai seluruh dunia persilatan dan mendesak umat persilatan, tak heran sejak awal sampai akhir Kulo Ho Siu selalu menunjukkan sikap amat tegang dan serius. mendadak satu ingatan melintas dalam benak Bong Tiangak, ujarnya kemudian dengan suaranya Ring, Tai Su, mengapa kita tidak mencoba membekuk salah seorang anggota mereka, lalu disiksa agar mengungkapkan segala persoalan yang ada? Kulo Ho Siu menghela nafas, pusat kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya dari Put Gua Chin Kha sebagian besar terletak di tangan kau cuhnya, hal ini tak akan mengungkap banyak berita penting yang berguna untuk kita, ah, betul. Mengapa Wampu tidak mencoba membekuk Jip kau cuh saja Kulo Ho Siu mengjeleng kepala berulang kali, Jip kau cuh memiliki ilmu soh lijian yang sin keng yang maha dasyat, lebih baik kau si cuh tak usah mengusip dirinya, Jip kau cuh sangat telengas, membunuh tanpa berkedip, bila perempuan itu tidak dibasmi, dunia persilatan tak akan bisa tenang, kau si cuh, aku minta kau jangan bertindak secara gegabah, ucapku Loh Ho Siu. Bukan Pin Cheng sengaja mengagulkan lawan dengan merendahkan kegagahan sendiri, tapi hingga kini sudah ada puluhan jago lihai persilatan yang tewas oleh pukulan soh lijian yang sin keng, delapan tahun lalu Pin Cheng telah merasakan empat kali pukulannya dan harus berbaring selama bertahun-tahun, hingga kini pun penyakit itu belum sembuh seratus persen, oleh sebab itu Pin Cheng anjurkan kepada si cuh, lebih baik jangan terlalu menuruti emosi sendiri, dengan perasaan apa boleh buat Bong Tian gak menghela nafas panjang, ya sudahlah, kalau begitu wampu akan melaksanakan seperti apa yang Tai Su perintahkan, Ku Loh Ho Siu berkata, Ko Si Chu, Pin Cheng telah berkeputusan untuk turun tangan lebih dahulu terhadap Sam Kau Chu, harus diketahui. Kita tak boleh mengorbankan lebih banyak jago persilatan lagi di tangannya dengan berseribong Tian gak bertepuk tangan kegirangan, keputusan ini memang paling bagus, penyaruan Sam Kau Chu atas diri Sin Cheng boleh dibilang demikian miripnya sehingga sukar dibedakan lagi mana yang asli dan mana yang palsu, maka Sin Cheng pun dapat memanfaatkan peluang itu untuk menyelundup ke dalam put GWA Chin Kau, diam-diam Ku Loh Ho Siu terkejut mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian sambil menghela nafas, kecerdasan otak Si Chu sungguh mengagumkan, sebenarnya Pin Cheng telah berkeputusan untuk melakukan tindakan ini, tapi berhubung Ho Hyantip sekalian menolak, maka hingga malam baru bisa dilakukan, tiba-tiba Bong Tian gak merasa bahwa Ku Loh Ho Siu merupakan pemimpin pasukan penyergap dunia persilatan, apabila dia sudah menyusup ke dalam barisan musuh, lalu siapa yang akan memimpin pasukan? Apalagi menyusup ke sarang harimau merupakan suatu tindakan yang berbahaya sekali. Berpikir sampai di sini, dengan cemas Bong Tian gak berkata, Tai Su, aku rasa keputusan ini, sebelum anak muda itu menyelesaikan perkataannya, Ku Loh Ho Siu telah menukas, Kau Si Chu tak usah ragu-ragu, Pin Cheng sudah lama menyusun rencana dengan rapi untuk penyusupan ketubuh lawan, sedang mengenai tugas Pin Cheng selama ini pun, telah kuatur semuanya dengan rapi, yang paling penting buat Ku Si Chu adalah besok pukul 5 sore, harap kau datang di pagoda Leng Impotah yang terletak tiga li di tenggara kota Kehang untuk bergabung dengan seorang pendekar lagi, kemudian kita bersama-sama membasmi Sam Kau Chu dari muka bumi. Sekarang Pin Cheng masih ada urusan penting lainnya untuk segera diselesaikan sehingga tak mungkin memberi penjelasan lebih jauh, baiklah, kita berpisah sampai di sini dulu, segala sesuatunya besok harap Si Chu bersedia menuruti perkataan pendekar itu saja. Selesai berkata Ku Lo Ho Sio segera bangkit, tampaknya persoalan sudah tak bisa ditunda-tunda lagi, dia mengebaskan ujung bajunya dan melompat turun dari atas batu cadas. Wampu akan mengikuti petunjuk Lo Chiampu seru Bong Tian Gak Lantang, sementara Ku Lo Ho Sio sudah pergi jauh. Setelah menempuh perjalanan sehari penuh, Bong Tian Gak merasa lelah, maka malam itu dia menginap di dalam kota Kehong, semalaman dilewatkan dengan tenang. Ketika menjelang kentongan kelima, seperti apa yang dipesanku Lo Ho Sio, Bong Tian Gak segera mengerahkan ginkangnya menuju ke arah tenggara, setelah berjalan tiga empat li, betul juga ada sebuah pagoda yang tinggi menjulang ke angkasa, di bawah sinar rembulan bangunan itu nampak megah dan mentereng. Bong Tian Gak baru saja mendekati bukit kecil itu, mendadak dari atas pagoda di samping kiri melayang turun sesosok bayangan orang menyongsong kedatangannya, kemudian menegur, apakah kau cuang su betul, aku kau hong, siapakah saudara? Di bawah cahaya malam terlihat seorang pemuda berdandan sastrawan, dia mengenakan pakaian berwarna biru, memegang sebuah kipas di tangan kirinya dan bersikap amat lembut, siapa menduga kalau pemuda sastrawan ini sebenarnya merupakan seorang pendekar besar yang menggetarkan sungai Telaga? Sastrawan berbaju biru itu memperhatikan Bong Tian Gak beberapa kejap, lalu katanya, aku Tia Leng Wan, atas pesan Kulo Sin Ceng khusus datang kemari untuk menanti kedatangan Kocuang Su, begitu mendengar nama Tia Leng Wan, timbul perasaan hormat dalam hati Bong Tian Gak, buru-buru sahupnya dengan hormat, oh, rupanya Imciu Taiji Hiap, sudah lama, ku dengar nama besarmu, maaf bila kau menunggu terlampau lama, Taiji Hiap, pendekar sastrawan Tia Leng Wan dari kota Imciu termasyur belakangan ini, Bong Tian Gak sama sekali tak menyangka dia seperti sastrawan lemah yang berusia 30 tahunan, namun merupakan seorang pendekar yang disedani orang. Tia Leng Wan menjurah, kemudian katanya, Kocuang Su tak perlu sungkan, persoalan yang dipesankan Kulo Sin Ceng tentunya telah Koheng pahami, bukan ya, aku siap menunggu perintah Tia Tai Hiap, Kulo Sin Ceng berpesan agar kita bekerja sama dengan Ho Tai Heng Cu untuk bersama-sama menaklukan Sam Kau Cuput Gwa Chin Kau, Kulo Sin Ceng juga berpesan agar gempuran ini harus berhasil, tak boleh gagal, itulah sebabnya kita perlu merundingkan suatu care untuk menghadapi dirinya, apakah Tia Tai Hiap sudah mengatur persiapan Imciu Taiji Hiap Tia Leng Wan mendongak memandang cuaca, lalu katanya, menjelang tengah malam masih ada satu jam, tak ada salahnya kita naik dahulu ke atas pagoda dan berunding di sana. Sambari berunding kita pun bisa mengawasi gerak-gerik di sekeliling tempat itu dengan jelas, ucapan Tia Tai Hiap memang benar, seusai berkata, mereka berdua segera berjalan menuju ke arah pagoda itu. Mari kita berada di sebelah kiri pagoda saja, ajak Tia Leng Wan kemudian. Selesai berkata dia melompat naik ke atas lebih dahulu. Lompatannya mencapai 4 depa tingginya, lalu tampak Tia Leng Wan berjumpalitan sekali dan tangan kanan menekan di atas atap rumah pagoda tingkat 4. Dengan meminjam tenaga tekanan itulah tubuhnya senteng bulu melayang kembali 3 depa dan melayang turun pada tingkat teratas. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna itu segera menimbulkan rasa kagum Bong Tian Gak, dengan cepat dia ikut menyusul dari belakang, namun naik setingkat demi setingkat. Gerakan tubuh yang digunakan pemuda itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa, hanya dalam beberapa kejap saja Bong Tian Gak pun sudah tiba pula di puncak pagoda itu. Tia Leng Wan agak tertegun melihat kepandainya itu sehingga tanpa terasa tegulnya, Koh Heng, apakah ilmu meringankan tubuh yang kau gunakan itu adalah imti peng? Lari di awan Bong Tian Gak tersenyum, masih selisih jauh, belum berhasil mencapai ilmu lari di awan, harap Tia Tai Hiap jangan menertawakan, walaupun dari Kulo Sin Ceng Tia Leng Wan sudah mendengar ilmu silat Bong Tian Gak lihai sekali, tapi waktu berjumpa dengan Bong Tian Gak untuk pertama kalinya tadi, sedikit banyak timbul juga rasa tak percaya di dalam hatinya. Tapi sekarang setelah menyaksikan dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang begitu hebat, baru ia terperanjat. Ternyata pemuda ini benar-benar memiliki kepandain amat tangguh, dia berpikir. Sudah jelas ilmu imti peng yang digunakan barusan sudah mencapai tingkatan yang amat sempurna, dari tingkatan ilmu meringankan tubuhnya itu seandainya dia mau melompat, mungkin sekali lompat saja dapat mencapai ketinggian empat depa. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata sambil tertawa ringan, Koheng bisa merahasiakan kelihayan, sungguh luar biasa, tampaknya Kulo Sin Ceng memang tak salah memilih, pujian Tia Tai Hiap benar-benar membuat aku malu sendiri, Tia Leng Wan tertawa. Koheng, mari kita duduk di atas wuungan saja, ajaknya kemudian. Mereka berdua pun duduk saling berhadapan. Tia Tai Hiap, ujar Bong Tian Gak kemudian, Sam Kau Chu adalah seorang licik bagai rase, seandainya dia mengetahui titik kelemahan dalam rencana kita ini, mungkin dia tidak datang bersama Hu Beng Chu, apa yang harus kita lakukan rencana untuk menyingkirkan Sam Kau Chu merupakan rencana yang ditetapkan Kulo Sin Ceng semalam, hanya Hu Beng Chu, Koheng dan aku saja yang mengetahui rencana ini, jadi aku pikir tak mungkin rahasia ini bocor, Hu Beng Chu sendiri pun tak mungkin membocorkan rahasia itu, jadi menurut pendapatku, yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah seandainya Sam Kau Chu berhasil meloloskan diri dari kepungan dan melarikan diri, walaupun ilmu silat Sam Kau Chu sangat lihai. Namun Hu Beng Chu sendiri pun bukan orang sembarangan, apalagi dibantu Tia Tai Hiap, aku pikir sekalipun musuh adalah makhluk berkepala tiga berlengan enam yang belum tentu sanggup mempertahankan diri, Tia Leng Wan manggut-manggut, ujarnya pula, ya, semoga saja sesuatunya berjalan lancar, kalau tidak, entah bagaimana akibatnya? Cuma untuk menjaga segala hal yang tidak diinginkan, kita perlu merundingkan sesuatu rencana yang matang untuk menghadapi lawan. Ya, memang seharusnya begitu, Bong Tian gak mengangguk. Tia Leng Wan termenung beberapa saat, ujarnya kembali, sebentar bila Hu Beng Chu dan Sam Kau Chu tiba di pagoda Leng Impotah nanti, Hu Beng Chu akan membuka kartu Sam Kau Chu dan membongkar rahasia lawan, maka pertarungan pasti segera berkobar, seandainya Hu Beng Chu tidak sanggup mempertahankan diri, saat itulah aku akan terjun ke dalam Arna untuk bersama-sama mengembut Sam Kau Chu, sedang Koheng bertanggung jawab menghadang musuh yang mencoba melarikan diri, atau seandainya aku dan Hu Beng Chu tidak sanggup mempertahankan diri dari gempuran lawan, harap Koheng segera tampil dan ikut terjun ke dalam pengerumbutan itu, Tia Tai Hiap, aku ingin bertukar tugas dengan dirimu, apakah kau bersedia ya? Begitu pun boleh juga, bila Sam Kau Chu sudah sampai di sini nanti, aku ingin segera muncul dan bertarung dengannya jauh sebelum Hu Beng Chu bertarung lebih dahulu dengannya, karena Hu Pu Chiang adalah seorang Beng Chu dunia persilatan, tidak baik jika dia dibiarkan bertempur begitu saja, Tia Leng Won memanggut, perkataan Koheng memang benar, cuma hal ini akan merepotkan dirimu. Bong Tian gak tersenyum, aku ada dendam kesumat sedalam lautan dengan Put Gwa Chin Kau, merupakan musuh besarku pula, maka aku telah bertekad membasmi mereka sampai ke akar-akarnya, Koheng, sekarang harap kau periksa dulu sekeliling tempat ini, kemudian pilihlah tempat untuk menyembunyikan diri. Sampai saat ini waktu yang dijanjikan tinggal 3 per 4 jam saja. Menurut pendapatku, Tia Tai Hiap lebih baik berjaga di sini saja, perlu diketahui, seandainya Sam Kau Chu melarikan diri, kemungkinan besar dia akan memilih ruang kosong, maka andai kata dia kabur menuju ke arah 3 bagian dari pagoda lainnya, aku akan mencegatnya dari sebelah kanan pagoda, kita perlu berebut waktu dengannya, Tia Leng Won memanggut, penjelasan Koheng memang tepat, aku yakin Sam Kau Chu tak akan bisa lolos dari cengkeraman kita, sekarang saatnya sudah hampir tiba, mumpung mereka belum datang, aku harus bersembunyi dulu di sebelah kanan pagoda daripada Sam Kau Chu melihat jejak kita dari kejauhan, selesai berkata dia lantas melompat turun dan menggelinding ke arah belakang. Kemudian bergerak menuju ke sebelah kanan pagoda dan duduk bersela di balik kegelapan di depan pagoda itu. Tia Leng Won yang berada di atas secara lamat-lamat dapat menyaksikan bayangan tubuh Bong Tiang Gak. Sementara itu suasana di sekeliling tempat itu amat sepi, malam itu tiada rembulan, hanya bintang yang bertaburan di angkasa, seluruh jagad hanya dikilapi oleh setitik sinar. Walaupun waktu bergerak amat lambat, akhirnya tengah malam menjelang juga. Mendadak Bong Tiang Gak mendengar ada suara orang berjalan di atas tanah di kejauhan sana. Dengan cepat dia membuka mata, tak lama kemudian dari depan pintu pagoda muncul dua sosok bayangan orang. Orang yang berada di sebelah depan mengenakan jubah berwarna abu-abu dengan sebuah tasbih tergantung di depan dada, tangan kanan menggenggam sebuah kebutan. Tak bisa disangka lagi, dia adalah Sem Kau Cuput Gwe A Chin Kau yang menyaru sebagai Kulo Ho Siu. Di belakangnya mengikut seorang lelaki setengah umur yang berbadan kekar, Bong Tiang Gak dapat mengenali sebagai Toa Su Hengnya, si busur Raja Lalim Ho Pot Chiang. Tampaknya Ho Pot Chiang sudah menyusun suatu rencana yang masak, maka begitu masuk ke dalam pintu, dia segera memperlambat gerak tubuhnya untuk mencegat jalan pergi Ho Siu gadungan itu. Ternyata Sem Kau Chu cukup cekatan, setelah maju beberapa langkah, mendadak dia berhenti sambari membalik tubuh, lalu menegur, Ho Hyantit, ada urusan apa kau mengajak Pin Cheng kemari sebelum Ho Pot Chiang sempat menjawab, dengan cepat Bong Tiang Gak melompat ke arah mereka, sahutnya, Ho Beng Chu sengaja mengajakmu kemari untuk bertemu denganku, ketika selesai berkata, Bong Tiang Gak sudah berada beberapa kaki saja di hadapan Sem Kau Chu. Sem Kau Chu yang menyaru sebagai Kulo Ho Siu nampak agak tertegun, kemudian serunya, oh, rupanya Ko Si Chu, Pin Cheng dan Ho Beng Chu memang sedang mencarimu, Bong Tiang Gak tertawa terbahak-bahak, Hahaha, Sem Kau Chu kau tak usah berlagak soalim lagi, Kulo Tai Su dari Siow Lim Si belum wafat, malam ini ada baiknya kalau kau memperlihatkan wajah aslimu, daripada harus merasakan siksaan hidup, beberapa patah perkataannya membuat paras muka Sem Kau Chu berubah hebat, tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ho Pot Chiang, dengan cepat dia merasa gelagat tak menguntungkan. Walaupun begitu, dia masih bersikap tenang, katanya dengan suara lembut, Kohang apa kau katakan? Pin Cheng sedikit pun tidak mengerti, Sem Kau Chu, saat itulah Ho Pot Chiang buka suara. Asal kau bersedia menjawab beberapa pertanyaan, kami pun belum tentu akan membunuhmu, tentang penyaruanmu sebagai Kulo Sin Cheng, sudah lama aku orang Si Ho mengetahuinya. Sekarang Sem Kau Chu sadar bahwa rahasianya sudah terbongkar dan kini terperangkap dalam jebakan orang. Tapi nampaknya dia sama sekali tidak memandang sebelah metel, terhadap dua jago lihai yang berada di hadapannya sekarang, dengan tenang dia tertawa seram, hehehe, bagus sekali aku tahu, cepat atau lambat akhirnya kita bakal bentrok juga, Kau Chu memang ditugaskan untuk memusnahkan persekutuan dunia persilatan, untuk mewujudkan tugasku ini, terpaksa harus menghabisi pemimpinnya lebih dahulu, Sem Kau Chu, dengar baik-baik, siapa Cong Kau Chu put guacin kau bentak Ho Pot Chiang dengan suara kering. Sem Kau Chu tertawa seram, tanyakan sendiri kepada Raja Akhirat, dia pasti akan memberitahukan semua itu kepadamu. Ho Pot Chiang kembali mengerut dahi, urusan sudah begini, apakah kau masih tetap belum sadar? Malam ini kami sengaja membuka kartu, karena kami telah bertekad akan membinasakan kau, tak nanti kami izinkan kau melarikan diri, bila kau bersedia bekerja sama, mungkin aku masih dapat mempertimbangkan mengampuni jiwamu, Hektometer, hanya mengandalkan kekuatan kalian berdua jengek, Sem Kau Chu Sinis. Aku rasa kemampuan kalian masih belum cukup untuk mengendalikan gerak-gerik serta kebebasanku. Kembali Bong Tian gak tertawa terbahak-bahak, hahahaha, mana, mana, tak ada salahnya kita mencoba kemampuan masing-masing, sementara itu sepasang metusen kau Chu yang tajam memandang sekejap keempat penjuru dengan cepat, dari perubahan wajahnya jelas dia tidak berhasil menemukan bayangan orang lain. Sekali lagi Ho Pot Chiang membentak dengan suara keras, siapa Cong Kau Chu Put Gwe A Chin Kau? Ayo cepat jawab, bila kalian mengetahui namanya berarti kalian tak bisa hidup melewati kentongan kelima, lebih baik tak usah disebut, jawab Sem Kau Chu Hambar. Bong Tian gak tertawa dingin, hehehe, aku justru tidak percaya dengan segala tahayul, ayo katakan saja dengan sepasang matanya yang tajam, Sem Kau Chu memandang sekejap ke arah Bong Tian gak, lalu ujarnya, dasar ilmu silat yang kau miliki amat sempurna, sebenarnya Kau Chu pun bermaksud mengajakmu bergabung dengan perkumpulan kami dan memangku kedudukan tinggi, sekarang kau masih punya waktu untuk mempertimbangkan tawaranku ini, jangan kasihasiakan kesempatan baik ini, Bong Tian gak tertawa terbahak-bahak, hahaha, semalam aku sudah mengetahui hal ini dari mulut seorang pelindung hukum Sem Kau Chu, Jip Kau Chu juga telah menyinggung masalah itu kepadaku, tapi aku menampik tawaran ini. Karena aku ingin mengetahui siapa orang yang berhak memerintah diriku, paras muka Sem Kau Chu segera berubah menjadi dingin dan kaku, katanya kemudian, tampaknya banyak rahasia perkumpulan kami yang telah kau ketahui, bila kau tidak bersedia bergabung dengan kami, berarti hanya ada jalan kematian untukmu. Mengapa kau tidak menguatirkan keselamatanmu sendiri tidak sampai setengah jam, wilayah seluas 10 li di sekitar sini akan dipenuhi oleh anak murid perkumpulan kami, mereka akan mengepung tempat ini secara berlapis-lapis, coba bayangkan, bagaimana caranya kalian meloloskan diri ketika mendengar ucapan itu, Hoput yang berkerut kening, lalu tegurnya, apakah kau tidak berbohong Sem Kau Chu tertawa, tentu saja bukan gertak sambal, Hotai Hiap, jangan kau percayai perkataannya itu, Bong Tian gak berseru lantang. Sem Kau Chu terbahak-bahak, Hahaha, niat untuk berjaga-jaga tak boleh tiada. Ketika aku dan Ho Heng datang kemari tadi, jejak kita sudah dibuntuti anak buah kami secara diam-diam, oleh karena itu kedatanganku ke tempat ini pun, tak pernah lolos dari pengamatan mereka. Disinilah kelebihan Put Gwa Chin Kau, juga kekurangan Put Gwa Chin Kau kami, kelebihan dan kekurangan? Apa maksudmu tanya Bong Tian gak tertegun? Kelebihannya adalah dapat berkomunikasi terus secara utuh dan tiada putus-putusnya, setiap saat kami bisa mengadakan kontak secara terus-menerus, dapat pula berjaga-jaga agar tidak terperangkap ke dalam jebakan musuh. Kekurangannya adalah tidak adanya perasaan saling percaya-mempercaya antara segenap anggota Put Gwa Chin Kau, sehingga mereka harus saling awas-mengawasi, Bong Tian gak tersenyum, Put Gwa Chin Kau menggunakan nama Put Gwa atau tiada aku, artinya setiap orang yang bergabung dalam perkumpulan ini, dia harus mempersembahan jiwa dan raganya untuk perkumpulan sehingga mencapai keadaan tanpa aku, Put Gwa. Tapi sekarang kau berani melancarkan kritik terhadap prinsip perkumpulan, hal ini membuktikan kau merasa tak puas. Dengan keadaan itu, kalau memang begitu mengapa kau tak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan jalan susat dan kembali ke jalan benar mendengar ucapan itu, paras muka Sam Kau Chu berubah hebat. Tutup mulut bentaknya keras. Kini kedudukanku adalah Sam Kau Chu dalam Put Gwa Chin Kau, kedudukanku amat tinggi dan menguasai segenap jago persilatan, kekuasaanku hanya di bawah satu orang tapi di alas laksaan orang, aku pun memegang hak hidup banyak orang, siapa hilang aku tidak puas bila demikian, terpaksa kami harus turun tangan, selesai berkata, Bong Tian Gak segera turun tangan, sepasang telapak tangannya secepat kilat meluncur ke depan melepas pukulan dasyat. Di mana serangan ini dilepaskan, segulung angin tajam yang menggiriskan dengan membawa deru angin yang mengerikan, bagaikan amukan gelombang dasyat segera meluncur dan menyapu ketubuh lawan. Serangan Bong Tian Gak dilancarkan secepat sambaran petir, bahkan sebelumnya tidak pernah memperlihatkan suatu gejala apapun, bagaimanapun lihai dan liciknya Sam Kau Chu, tidak urung dibikin kebuakan juga oleh datangnya ancaman itu. Menanti Sam Kau Chu menyadari datangnya bahaya, angin pukulan yang kuat bagaikan baja itu secepat petir sudah menekan tiba. Menghadapi situasi seperti ini, terpaksa dia harus menyambut datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Diiringi suara bentakan nyaring, Sam Kau Chu segera merangkap sepasang telapak tangannya di depan dada, kemudian bersama-sama dilontarkan ke depan. Suara ledakan keras yang memekakkan telinga berkumandang memecah keheningan. Tubuh Sam Kau Chu mencelat ke tengah udara melewati kepala Bong Tian Gak dan seperti seekor burung bangau langsung kabur ke atas pagoda. Tampak Bong Tian Gak seperti sudah menduga pihak lawan akan memanfaatkan datangnya angin pukulan itu untuk melejit ke tengah udara dan melarikan diri. Entah sedari kapan, tahu-tahu dalam genggaman Bong Tian Gak telah bertambah dengan sebilah pedang yang memancarkan cahaya tajam berkilauan. Tampak cahaya pelangi hawa pedang secepat petir mengejar ke atas, lalu diiringi suara dempingan nyaring terciptalah beribu bayangan pedang yang segera menyebar keempat penjuru. Terkurung oleh cahaya pedang itu, tubuh Sam Kau Chu yang sedang melejit ke udara itu segera berputar balik dan melayang turun ke bawah. Cahaya pelangi segera sirap dan Bong Tian Gak dengan pedang terhunus sudah menghadang di depan Sam Kau Chu. Paras muka Sam Kau Chu kini diliputi perasaan kaget bercampur tercengang, sepasang matanya tanpa berkedip mengawasi wajah Bong Tian Gak, mungkin keampuhan dan kelihayaan ilmu silat Bong Tian Gak sama sekali di luar dugaannya. Selama hidup belum pernah dia menjumpai suasana tegang, seram dan terancam keselamatan jiwanya seperti apa yang dialaminya hari ini. Semenjak gempuran kekerasan itu disambut dengan keras lawan keras, dia sadar tenaga dalam musuh masih tiga bagian lebih tangguh daripada kemampuan sendiri, terutama serangan pedangnya yang amat liat itu, kalau tadi dia tidak berkelit dengan cepat, miscaya dia sudah keok sejak tadi. Bukan itu saja, di situ masih hadir Ho Pot Chiang yang sudah diketahui ketangguhan ilmu silatnya. Bagaimana caranya meloloskan diri dari situasi yang berbahaya ini? Berbagai ingatan segera berkecambuk dalam benaknya. Tentu saja Bong Tian Gak tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berpikir, kembali dia bergerak melancarkan serangan dasyat. Pelan-pelan pedangnya digetarkan, lalu ditujukan ke arah jalan darah Simkan Hiat di tubuh Sam Kau Chu. Sepintas serangan pedang itu nampaknya amat sederhana dan seakan-akan tidak disertai tenaga, padahal dibalik semua itu tersimpan suatu perubahan jurus yang amat jahat, perubahan yang tak terhingga banyaknya. Sam Kau Chu bukan manusia sembarangan, tentu saja dia tahu ancaman itu amat serius, maka setelah menyaksikan gerakan itu, dia segera berdiri kaku sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Melihat musuh tidak terpancing oleh jurus pedangnya, maka dia lantas mengubah gerakan dan melepaskan tusukan secepat tilat. Hawa tajam memancar ke depan, bayangan orang berkelebat, yahutau Sam Kau Chu itu sudah meloloskan diri dari ancaman lawan. Bong Tian Gak memang memiliki ilmu silat yang mengerikan, begitu jurus serangan dilancarkan, semua dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, di antara perputaran pergelangan tangannya, hawa pedang menderu-deru, ia melancarkan serangkaian serangan ke atas maupun ke bawah. Sam Kau Chu yang kena didahului lawan jangankan melancarkan serangan balasan, untuk menghindarkan diri dari babatan pedang musuh pun sulit bukan kepalang. Tampak dia merangkap telapak tangan di depan dada, lalu menggenggam tasbih di lehernya, berkelit ke kiri menghindar ke kanan, secara beruntun dia sudah meloloskan diri dari ketiga belas jurus serangan pedang Bong Tian Gak. Dalam waktu singkat kedua belah pihak sudah bergebrak belasan jurus, hal ini membuat Hoput Chiang dan pendekar sastrawan Tia Leng Won yang bersembunyi di balik pagoda merasa terperanjat.